Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuar News Edisi Rabu 23 September 2020 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk anggil diantaranya 32 tenaga kesehatan di Manokwari terpapar COVID-19 Sejumlah OPD di lingkup Pemkap Manokwari lakukan swab hasilnya negatif Dua informasi tersebut yang kami rangkali berita utamakan hari ini mengenai KPU Manokwari ditetapkan dua paslon yang akan bertarung di Pemkada Manokwari Bersama saya dan saya, segera kita oleh Kasuar News. Intro Sesuai hasil rapat pleno KPU Manokwari dan didukung kelengkapan berkas Maka dua pasangan calon telah ditetapkan jadi peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Periode 2020-2025 Pengumuman penetapan pasangan calon dihadiri ketua tim pemenangan masing-masing calon Dalam penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kelabatan Manokwari Aplena Rumai Kew meminta agar masing-masing pasangan calon Hendaknya menerima semua keputusan yang telah diambil Aplena juga memberikan arahan sesuai syarat calon apabila dari hasil keputusan Ada hal yang tidak dikendaki, maka harus mematuhi regulasi Aplena juga menjelaskan paling lambat tanggal 28 September atau 5 hari sejak penetapan Pasangan calon wajib melengkapi kekurangan dokumen apa saja Yang telah disampaikan melalui pertemuan sebelumnya Ada beberapa koordinasi Langsung dengan LO, Ketua dan juga Sekretaris Kemenangan Terkait dengan persiapan kita hari ini dan juga besok Terkait dengan hari ini Status sudah kami berikan Apapun status yang kami berikan Tadi berharap itu bisa diterima oleh masing-masing bakal pasangan calon Dan juga tim kerja Karena itu juga sesuai dengan hasil kerja daripada tim Daripada masing-masing bakal pasangan calon Bakal pasangan calon yang diusung ditetapkan sebagai pasangan calon Maka sesuai dengan regulasi yang ada bahwa 5 hari setelah penetapan pasangan calon Maka ada beberapa secara calon yang harus Segera dilengkapi dan diberikan kepada kami Diri menambahkan untuk pasangan Hermus Indoe di Broe Dengan jenis pencawonan partai politik Dan rekapitulasi dukungan adalah sebaik 19 kursi Adapun partai pengusung adalah PKB PDI Perjuangan, NASDEM, PKS, Perindo, Hanura, Demokrat, dan PKPI Sesuai keputusan KPU dinyatakan memenuhi syarat Selain itu pasangan calon sius doansi baru di Timisela Dengan jenis pencalonan yang sama Disertai jumlah dukungan 6 kursi Partai yang mengusung terdiri dari Golkar, PAN, dan Gerindra Juga dinyatakan memenuhi syarat Dengan jenis pencawonan partai politik Rekap dukungan 19 kursi Jenis dukungan kursi Nama partai pengusung Partai PKB Diri Perjuangan NASDEM, PKS, Perindo, Hanura, Demokrat, dan PKPI Status pengetahuan peserta Sesuai dengan keputusan KPU Dalam rata pengusung yang terkhusus Dinyatakan memenuhi syarat Dari perjuangan seluruh Sius doansi dash Dan mesin penuhi trans-penisela Jenis pencawangan partai politik Rekap dukungan 6 kursi Nama partai pengusung Partai Golkar, Partai Kan, dan Gerindra Jenis pengetahuan peserta Sesuai dengan keputusan KPU Dalam rata pengusung Dinyatakan memenuhi syarat Tim liputan mengabarkan Dengan tidak memperangi rasa hormat Untuk kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati